Jadi ini ada beberapa hal yang saya akan langsung, ini sekali tidak ada moderator, ini lebih banyak untuk diskusi termasuk bagaimana kita membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk knowledge worker yang memfasitasi dan apakah ada unitnya dan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Oke, jadi sesi ini merupakan persiapan untuk melakukan pelatihan online. Jadi nanti kami akan terus mencoba untuk melihat apakah di 2.700 rumah sakit ini memang kita butuh suatu pengembangan untuk knowledge workers yang memfasitasi. Dan ini tentunya akan dibahas kesiapan lembaga. Nah ini sekali lagi, ini pengantar sesi hari ini itu lebih ke arah bagaimana kita itu membutuhkan juga kesiapan untuk mengembangkan knowledge management dan ketersediaan knowledge workers-nya. Oke. Nah kembali, kita kembali ke suatu pertanyaan yang menariknya. Apa arti knowledge based organization dan apa arti knowledge workers? Ini yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu. Knowledge based organization adalah suatu definisi yang bagaimana organisasi itu menggunakan pengetuanya untuk istilahnya itu pengembangan secara ekonomis lembaganya. Jadi ini ada definisi yang dari bahasa Inggris. Jadi seperti minggu lalu ya, kita sudah membahas sebenarnya knowledge based dan apakah ada suatu kultur untuk mengembangkan budaya, untuk mengembangkan pengetahuan di lembaga Anda. Nah ini minggu lalu sudah ada satu kebutuhan ya untuk adanya knowledge study ya, management di lembaga. Tapi sekarang pertanyaan menariknya bagaimana operasionalisasinya dan kita jarang sekali membahas hal seperti itu. Oke, sudah. Menggunakan kemampuan dari SDM-nya untuk memproduksi, mendapatkan, dan menerapkan pengetahuan untuk meng-create produk atau mengembangkan produk atau pelayanannya. Jadi ini yang kita susah sebagai knowledge based organization, yang tentunya lembaga-lembaga di kesehatan itu, rumah sakit, FK, FKM, Porteckers, Dina Kesehatan, BPJS, dan sebagainya knowledge based organizations, yang dalam konteks COVID-19 ini juga harus menerapkan apa yang disebut sebagai knowledge management ya. Karena kalau kita tidak menerapkan, gara-gara kita tidak paham akan pengetahuan mengenai COVID-19 misalnya, itu lembaga dapat melemah atau gagal berfungsi, atau bahkan staff kita juga, apa, misalnya itu menjadi, tidak berdaya atau bahkan meninggal. Nah, ini satu isu yang perlu kita cermati. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami pekerjaan sebagai knowledge workers dalam knowledge based organization, yang nanti kita akan diskusikan secara mendalam. Jadi, divisi apa itu knowledge worker sudah lama sekali disampaikan oleh Peter Drucker dalam bukunya The Landmarks of Tomorrow. Jadi, sejak tahun 1959 memang beliau seorang futuristik yang bisa menggambarkan. Coba kita bayangkan dari tahun 1959 itu, itu saya kira komputer belum ada ya. Komputer masih, mungkin masih di intel atau masih di militer ya. Belum dipakai untuk masa ya. Nah, dengannya sudah mendapatkan adalah pengetahuan tingkat tinggi yang menerapkan pengetahuan teoritis dan alitis yang diperoleh melalui pendidikan atau pelayanan formal untuk mengembangkan produk dan layanan di lembaga ya. Jadi, ini kalau kita lihat ini bukan pekerja biasa ya, yang seperti buruh atau tenaga kerja yang sekarang kita tahu sendiri ya. Banyak alat kerja yang sifatnya low skill ya, skill yang tidak tinggi ya, atau tidak knowledge tinggi itu dengan mudah digantikan oleh robot. Ini yang menarik ya. Jadi, robot sekarang sudah mulai banyak mengambil alih pekerjaan manusia yang skill-nya itu rendah. Bahkan saya lihat di satu video singkat ya ini di Cina sudah dikembangkan satu warung makan yang tidak menggunakan sama sekali pekerja ya, koki dan semuanya itu pakai robot. Jadi, bakmi atau capcai satu porsi itu dibikin oleh lengan-lengan robot yang mereka bisa memasak sesuai dengan pesanan, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, dan sebagainya. Semuanya itu ada komputer. Dan ini menggantikan koki. Juga kita tahu bisa sekarang sudah ada eksperimen tanpa driver atau pesawat terbang yang nir awak, tidak pakai pilot, dan kita tahu sendiri bahwa drone-drone yang sangat canggih sekarang banyak sekali dikembangkan di Barat. Jadi, kita akan melihat memang situasi yang istilahnya itu tidak butuh tenaga kerja lagi. Tapi kalau kita bisa menerima knowledge workers, apakah juga akan seperti itu? Dan Peter Drucker berpendapat bahwa sampai abad 21 pun itu, ya ini ramalannya ya, itu lembaga-lembaga knowledge base tadi masih butuh knowledge workers. Nah, termasuk rumah sakit ini. Apakah rumah sakit akan diisi semuanya robot? Mungkin tidak ya. Jadi, kita akan melihat bahwa rumah sakit tidak seperti itu. Nah, kenapa? Kalau kita lihat, apa saja layanan rumah sakit ini? Ini layanan layawat inap, layawat jalan, laboratorium, layanan gisi, home care, dan sebagainya. Dan dibagi lagi, tiap-tiap layanan tadi menjadi produk-produk berbasis pada penyakit atau gangguan kesehatan, termasuk ini pelayanan penyakit akibat COVID-19. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, kita akan bicara pada suatu titik itu adalah layanan yang, ini kembali ke pertanyaan tadi, knowledge workers-nya dibutuhkan tidak nih? Atau diganti robot? Dalam konteks kesehatan memang iya, bisa ada robot dalam pemberdahannya. Tapi kalau untuk amnemesis yang mendalam atau hubungan antara dokter-pasien itu, apakah robot bisa menggantikan? Ya, mungkin bisa, tapi mungkin juga tidak ya. Atau bisa dalam titik tertentu ya. Sekarang sudah ada eksperimen di masa COVID ini untuk amnemesis awal itu menggunakan robotnya, yang tidak butuh semacam touchnya ya. Nah, apakah robotnya kemudian nanti juga akan menggantikan dokter? Nah, ini satu pertanyaan menarik ya. Karena masalah tadi, humanity values-nya itu yang mungkin tidak ada di robot, kecuali kalau robotnya itu sudah mirip manusia. Jadi, kayak Android atau yang di film-film itu ya robot, tapi mirip manusia itu lain lagi ya. Nah, ini menarik ya. Nah, sehingga dari sini kita akan definisikan siapa saja yang disuruhi knowledge worker. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri, itu memanglah yang serta tradisional ya, itu sejak awal itu ya dokter, ya manajer, perencana, rumah sakit, profesional di bidang IT, ahli lab, epidemiologist, dan sebagainya. Mereka adalah knowledge worker yang ada di rumah sakit, yang mungkin selama 3-4 bulan pandemi ini, mereka atau kita sibuk dengan mengembangkan tadi diri kita untuk pengetahuan mengenai COVID-19. Karena pengetahuan tadi sangat dibutuhkan oleh knowledge workers. Nah, pertanyaannya, adakah SDM rumah sakit yang mengurusi knowledge management? Artinya yang knowledge worker yang memfasilitasi knowledge worker lainnya, yaitu kayak pustakawan, manajer penelitian, manajer pengembangan, dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang nanti kita akan coba, nanti setelah saya menguruskan ini, kita akan masuk ke survei dulu ya, dan nanti kita akan bahas surveinya. Jadi, ini yang menurut saya ada poin yang sangat penting untuk yang plus tadi ya, yang rumah sakit yang mengurusi, SDM rumah sakit yang mengurusi knowledge management. Ini kenapa? Kalau kita lihat berapa minggu terakhir, kita banyak membahas mengenai tantangan bagi para direktur rumah sakit, yang dalam meta leadership itu disarankan untuk betul-betul menggunakan data melalui pop-doc, jadi perceive, kemudian observe, prediction, decide, semuanya itu sampai komunikasi itu memang membutuhkan knowledge. Jadi, tantangan bagi para direktur rumah sakit, apakah knowledge itu dicari sendiri atau oleh tim? Karena apa? Kalau kita lihat pembelajaran perorangan, kita ulang lagi, sampai menjadi pembelajaran organisasi ini tidak mudah. Tidak mudah. Jadi, ini yang slide yang akan berkali-kali saya pakai ya, bagaimana membuat individu-individu yang melakukan pembelajaran dari berbagai sumber tadi, itu bisa masuk ke rumah sakit dana ini, menjadi sebuah teamwork yang well knowledge ya, dipimpin oleh direktur, ya. Nah, bisa enggak seperti itu? Atau tetap ada butuh satu tim yang membantu direktur, memanfaatasi workline-nya, dan juga mengembangkan unit yang memanfaatasi pembelajaran tadi? Nah, ini. Ini yang kemarin minggu lalu kita bahas sebenarnya perpustakaan yang lesu ya. Ini apakah akan ada suatu unit lain atau mungkin puskesmas plus yang berubah fungsinya ya, untuk menjadi semacam sekelompok knowledge workers yang membantu direksi untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai knowledge management. Oke. Dengan demikian, perlu ada menurut Anda sebuah knowledge worker yang memanfaatasi knowledge worker lainnya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengaplikkan lembaganya. Tapi ini satu pertanyaannya, karena tentunya Anda sebagai diri rumah sakit atau sebagai seorang spesialis atau seorang pemimpin ilmu, setuju enggak tentang ini? Nah, ini pertanyaan yang, makanya pertemuan hari ini kita tidak banyak membahas sebenarnya materi ya, karena saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua itu apakah kita memang butuh ini, orang ini? Waktu diskusi dengan LIPI, seminggu yang lalu teman-teman LIPI mengatakan, ya ini perlu sekali untuk pengembangan organisasi. Tapi sekarang kita akan mencoba, di audiens ini kita akan diskusikan. Tuju enggak Anda bahwa kita perlu ada seorang atau sekelompok orang yang memfasilitasi knowledge worker lainnya. Jadi, misalnya tadi, ketika bicara mengenai mutu pelayanan rumah sakit, itu kan ada knowledge worker yang dari spesialis, perawat, kemudian juga laporan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan menarik ketika berbagai profesi atau jenis profesi itu akan mengembangkan mutu pelayanan, itu kan harus belajar bersama, atau istilahnya itu learning together tadi ya. Jadi, praktisnya tentunya akan membuat semacam pertemuan-pertemuan, entah pakai Zoom kalau sekarang lagi pandemik, atau tetap muka, yang sistematis. Misalnya bagaimana untuk mengurangi kematian akibat COVID-19 ini. Ini apa yang harus dikerjakan oleh rumah sakitnya? Sekali lagi, ini satu hal yang dituntutan, dan di sini juga ada Pak Hanevi yang bisa membahas juga ya. Bagaimana di dalam rumah sakit itu ada satu sistematical development atau pembelajaran yang sistematis untuk tujuannya itu mengurangi kematian pasien akibat pandemi COVID-19. Atau yang di tempat yang sangat banyak lonjakannya mungkin juga mengurangi kesakitan karyawan atau kematian karyawan atau dokter akibat melayani pasien COVID-19. Nah, ini siapa yang mengorganisir ini? Ini jadi satu pertanyaan menarik ya. Jadi, saya sistematis itu nih. Termasuk menyediakan referensi-referensi atau diskusi, ada nutulannya, kemudian sampai satu intik ada konsensus, jadi punya kemampuan juga untuk bikin konsensus. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian juga ketika rumah sakit berbentuk jaringan, seperti yang sudah dibahas ya, contoh RSI Luwam, Bunda, Hermina, dan sebagainya ya. Apakah dalam holdingnya kantor pusatnya itu juga mempunyai unit yang mengelola knowledge, mengelola knowledge management, jadi mengelola pengetahuan tadi? Jadi, apakah misalnya satu jaringan itu mempunyai 30 rumah sakit, ya masing-masing rumah sakit itu sendiri ya, atau dikelola bersama di level korporate. Juga rumah sakit-rumah sakit yang belum mempunyai jaringan, tapi mempunyai asosiasi, seperti RS keagamaan, YAKU misalnya, atau rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, rumah sakit sosial, rumah sakit daerah, arsada, dan sebagainya. Apakah juga berniat untuk mempunyai semacam unit dalam asosiasi yang mengelola knowledge management tadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, karena sekali lagi bahwa dalam konteks knowledge-based organization, itu pengetahuan itu harus dikelola. Tapi pertanyaan yang menariknya, apakah ada? Nah, inilah isinya ya. Terima kasih telah menonton!